Tidak mungkin mohon maaf, kita sampai ke payu daerahnya. Tidak mau mengucapin apa? Saya tidak mau mengucap apapun. Memang di dalam hati saya. Saya mengatakan, si Sekar, susuknya semakin banyak. Dia semakin cerniat seperti ular. Hanya itu saja, itu pun dalam hati. Selang beberapa hari kejadian itu, sangat mengerikan menimpa kepada aku. Berarti penjenangan di teror awalnya atau bagaimana? Tadinya, ibunya yang datang menyerang warga. Saya pun sempat dihantui oleh dia. Tetapi saya tidak diserang. Saya tidak tahu kenapa. Padahal saya sudah berhadapan-hadapan secara langsung. Tinggal dia serang saja, saya pasti juga mati. Tapi entah kenapa dia langsung pergi. Lalu beberapa hari kemudian, Sekar malah yang membunuh. Ini menjadi Beber pertanyaan, Ibunya berbuat jahat atas dasar sakit hati anaknya diseperti hidupkan. Atau mungkin ibunya dendam karena bapaknya dibunuh? Bukankah tahu, mas. Bapaknya dibunuh kenapa, mas? Ibunya sektar. Ya. Dia itu ditinggal oleh suaminya. Saya tidak tahu ditinggal karena apa. Apakah dia mati atau dia minggat. Tapi saya rasa, Bapaknya itu malu memiliki anak yang mempunyai sisik di punggungnya. Tidak harus manis. Coba kau bayangkan saja. Kau tidak pernah melihat sisik yang berada di tubuh sekar sih. Itu namanya kan anak spesial. Spesial dari mana? Itu akhir. Semua warga desa ini tahu. Sisik itu datang dari siapa saya tahu? Dari siapa? Ya pasti dari perbuatan ibunya. Ya tidak mungkin. Lalu dari siapa? Nah, segala kekurangan ataupun kelebihan kan dari Bisa Allah datang. Bisa Allah tidak akan menciptakan apapun yang sia-sia. Memang. Itu benar. Saya tidak menyalahkan apanya kau katakan. Tetapi, Itu pasti ada dasarnya. Mungkin bisa dikatakan ini karma. Karma yang seharusnya menimpa ke ibunya. Tetapi ibunya berhasil lolos dari karma itu. Lalu karma itu mampir kepada sekar. Sehingga dia menjadi bersih seperti itu. Saya yakin. Itu adalah ulah dari orang tuanya di masa lalu. Mutos. Lalu sekarang kau tidak mendengar cerita saya. Lalu kau mau apa? Sudahlah. Dia sangat berbahaya. Cukup berhenti di saya korban dari sekar. Kalau tidak dihentikan, pasti sekar akan mencari teman-teman kamu yang masih hidup, yang membulinya dulu. Beri hal itu. Masalah nasib saja. Saya ini mau wanti-wanti kalian. Supaya tidak terjadi seperti saya. Oh ya, dan perlu diingat, sekar yang datang itu sudah bukan manusia lagi. Dia itu sudah siluman ataupun iblis lah. Siluman ular kan? Saya sudah mengatakan dia seperti ular. Minjalkan mungkin tak jelas. Sisi dia sudah selagi menyebar. Saya yakin. Sekarang sisinya sudah tidak pasti wajah. Sekar yang asli itu sudah meninggal. Dia itu menguliti tubuhnya sendiri. Di dalam gua sampai ke hadusan darah. Gua. Di sini cuma hanya saat tidak simpan. Nah, di gua itu. Ya sudah lah. Saya tidak mau memikirkan dia. Lagi pula dia yang membunuh saya. Silahkan. Terima kasih ya, ya. Mohon masanya ya. Mau ingin balik. Lain kali kau tidak usah menceritakan kejadian saya. Saya tidak mau rebut-rebut menjelaskan kepada manusia ataupun yang lain. Tugasnya hanya berdagang, laris kemenikmati hasilnya. Tidak untuk menggunjinkan ataupun menceritakan masalah orang lain. Tidak usah. Oh, saya tahu kok memiliki warung dan memiliki banyak pelanggan. Tetapi kau tidak usah menceritakan air orang lain ataupun masalah orang lain terhadap yang Ya, saya yang minta maaf lah. Oh, ini doang aku maaf. Kali-kali kalau ada manusia lagi datang kepada saya ingin mendengar cerita saya. Saya akan cari kamu loh. Awas aja. Aman, aman. Malah, nyuk, tebok. Ya, man. Aman, masalah orang. Ini, pernah. Susah. Ini, susah lah. Kayak bok. Awas itu aku mau susunya polang, bok. What? Susunya polang, jir. Kamu mau disini, Ini, 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 ini. Ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Tapi, kata ngomong. Bok. Tak ngomong-kongong. Itu, itu, ini, lah. Aku, tengok, bales kembi. Aku, lewang. Yang, dong, karena enak buka Mas Ganang panjang umur sehat murah lancar urusannya salam kok pojone ya sulis huuuh kogoda sih nah ya di sini lah balik oh itu enggak ya kan itu enak sama dengan melakukannya tapi enak 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 apa enak 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 apa sih enak enak itu enak enak Jumat kekurang, di pinus Oh mau Jumat? Bentar Saya memiliki Jumat ini Tahan dari segala serangan Caranya, kalau preman itu datang Kamu ambil Jumat ini Ini Jumat saya sudah doakan Kamu pikir ke hidungnya Ini saya biarkan Tantongan aku Jumat saya Ya Ute itu, dimana yang tadi Yang di taruh di atas itu sudah cukup Tahu kalau tidak Tahu tidak Tahu tidak Tahu tidak Tahu tidak Nah, gue Ini dari bintang jatuh Jatuh seribu tahun yang lalu Baik, teman-teman Apa sih ini? Tahu tidak Tahu tidak Assalamualaikum mas Nah berarti disini Semakin jelas dong mas Si Sekar itu Juga berperilaku Sama seperti ibunya Cuma tidak secara terang-terangan Dia diam Dia diam-diam Mendekati Siapa saja yang dulunya itu Apa namanya Pernah menyakiti hatinya Baik teman-teman Dari hasil Mawancara kita mungkin ya Saya yakin panjir dengan semua bisa Menyimpulkan Silahkan simpulkan pertanyaan Eh Apa tadi Simpulkan Pernyataan Pernyataan yang dikeluarkan oleh si Triyono Maksudnya Si Sekar sama ibunya Satu tujuan Atau mereka masing-masing Ibunya punya misi masing-masing Sendiri Sekar pun sendiri Nah Tapi kesimpulan eksplos pada malam hari ini Itu yaitu satu Bahwasannya Jika kita Perasa Memiliki kawan Saudara Kerapat Ataupun siapa Memiliki sebuah kekurangan Jangan sampai Sebuah kekurangan itu Dibuat Guyon Karena Jangan Jangan dibuat Guyon Karena Kelapangan hati Setiap manusia kan berbeda-beda Itu juga bukan Sesuatu yang lucu Menurut saya Dan buat panjir dengan yang menonton video ini Yang mungkin Memiliki sebuah kekurangan Di fisiknya Jangan Janganlah menjadi Makhluk Yang mimpel Berkecil hati Ataupun berkecil hati Gusya Allah menciptakan panjir dengan Dengan sedemikian rupa Pasti akan disisipkan Sebuah kebaikan Di dalamnya Jadi Ayolah Kita terbuka Berlapang dada Dan berdamai Dengan apa yang Diberikan Tuhan kepada kita Agar apa? Agar kita semakin barokah Menjadi makhluk Yang bermanfaat Serta Makhluk yang berkualitas Lagi pula Dari dulu kan Kami menganggap Orang yang Yang katanya Memiliki kekurangan Disi Itu anak Orang yang istimewa Kalian semuanya istimewa Nah itu ya Itu pesan dari saya Agar tidak terjadi Yang seperti Seperti ini lagi Mungkin itu ya teman-teman ya Saya Undur diri terlebih dahulu Ini bajunya sudah pasak Segini maaf Mau gantung baju Ke parkiran Saya tutup Babilai Taufik walibayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Om suastiastu Terima kasih telah menonton